Perkenalkan, nama saya Husnal Kauri, saya berasal dari Pendidikan Kimia 6A Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi pada mata kuliah Metode Penelitian bersama Ibu Dr. Yeni Kurniawati SSI MSI Sebelumnya, kita sudah belajar tentang Hakikat Ilmu Kimia dan Pendidikan Kimia Pemahaman Dasar tentang Penelitian dan Pendidikan Kimia Metode Desain dan Jenis Penelitian Pendidikan Kimia Serta Variabel-Variabel Penelitian Pendidikan Kimia Sekarang, kita masuk kepada Populasi, Sample, dan Teknik Sampling dalam Penelitian Kimia Sebelumnya, apa situ populasi? Populasi, atau dikenal juga dengan istilah universe Adalah keseluruhan keselompok dari orang-orang, benda, peristiwa Atau barang-barang yang dibinati oleh peneliti untuk diteliti Atau, populasi sering disebut juga jumlah keseluruhan dari satuan-satuan individu-individu yang karakteristiknya tidak diteliti Atau, populasi adalah seluruh komponen, elemen yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian, mendeskripsikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian Lalu, apa sih contoh populasi? Nah, ini dia Pertama itu contohnya Seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, itu populasi Seluruh mahasiswa pendidikan kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, itu juga populasi Seluruh mahasiswa pendidikan kimia kelas 6A, itu juga populasi Lalu, apa sih hubungan populasi dengan sampel? Sampel didapatkan dengan cara teknik sampel dari sebuah populasi Sedangkan sampel merupakan generalisasi dari sebuah populasi Lalu, apa sih itu sampel? Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya tidak diteliti Di mana ia mewakili secara keseluruhan sifat dan karakter dari populasi Apa contohnya? Contohnya, 20 mahasiswa pendidikan kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau yang mendapat IPK di atas 3 atau 3,5 Atau contoh yang lain 10 mahasiswa pendidikan kimia kelas 6A yang mendapat nilai A pada mata kuliah kimia fisika Itu disebut sampel Pemilihan sampel menjadi hal yang sangat utama bagi peneliti Kenapa? Karena Satu, mungkin hanya satu-satu jalan dalam memecahkan masalah Apa contohnya? Contohnya, kita ambil literasi sains pada penduduk Indonesia dan dunia Tentu kita tidak bisa menelitinya secara keseluruhan Dengan adanya sampel, inilah merupakan jalan satu-satunya Yang kedua, pengambilan sampel menghemat biaya Yang ketiga, menghemat waktu yang dibutuhkan Yang keempat, pengambilan sampel meningkatkan ketepatan dalam sebuah penelitian Nah, sekarang kita masuk kepada proses desain sampel Ada dua kriteria dalam hal ini Yang pertama, kriteria inklusi Adalah karakteristik umum subjek penelitian dari sebuah populasi Atau suatu populasi Yang kedua, itu ada kriteria eksklusi Adalah mengeluarkan subjek dari kriteria inklusi Berikut desain sampel Yang pertama itu, kita harus mendefinisikan target populasi Empat target populasi kita Mahasiswa pendidikan kimia, Universitas Islam Sultan Serif Kasib Atau mahasiswa seluruh mahasiswa Universitas Islam Sultan Serif Kasib Itu merupakan target Yang kedua, menentukan sampel Yang ketiga itu ada memilih teknik sampel Memilih teknik sampel ini tidak ada yang lebih baik Dan tidak ada yang lebih baik dari satu sama lain Karena ini tergantung kepada kita dan tempat dilaksanakannya Atau penggunaan dari teknik ini sendiri Yang keempat itu adalah menentukan ukuran sampel Berapa jumlah sampel yang akan kita pakai 60, 30, 15, atau lain-lain 5%, 10%, atau mungkin 1% Yang kelima itu adalah menentukan proses sampling Yang keenam adalah validasi sampling Selanjutnya kita masuk kepada syarat pengambilan sebuah sampel Ada dua syarat dalam pengambilan sebuah sampel Yang harus kita perhatikan Yang pertama itu ada presisi Presisi dari sampel adalah Pertimbangan mengenai estimasi Yang mungkin muncul dalam pengambilan data Yang diakibatkan sampel Yang kedua itu ada akurasi Akurasi memicu kepada sifat karakter dari sampel Digunakan akurasi sangat berpengaruh dalam pengambilan sampel Nah selanjutnya kita masuk kepada ukuran sampel Ukuran sampel itu adalah Intinya berapa atau jumlah sampel Yang kita gunakan dalam penelitian kita Bisa jadi 60, 30, 100, 1%, 5%, 10% Itu seterah kita dalam menggunakan sampel Namun harus diperhatikan teknik dalam pengambilan sampelnya Ada pendapat beberapa ahli tentang hal ini Yang pertama itu ada Gay dan Dio 1992 Yang memberikan saran ukuran sampel sebagai berikut Yang pertama itu penelitian deskriptif Jumlah sampel minimum adalah 10% dari populasi Lalu ada penelitian korelasi Jumlah sampel minimum adalah 30 subjek Ada juga penelitian kausal kooperatif Jumlahnya sampel minimum adalah 30 subjek dari setiap kelompok Penelitian eksperimen Jumlah sampel adalah minimum adalah 15 subjek di setiap kelompok Lalu ada pendapat Frenkel & Wallen 1993 Pada kajian ini penelitian menyarankan Penelitian deskriptif Jumlah sampel minimum adalah 100 subjek Penelitian jurnal Jumlah sampel minimum adalah 50 subjek Penelitian kuasa perbandingan Sebanyak 30 subjek untuk setiap kelompok Penelitian eksperimental Sebanyak 30 subjek atau 15 subjek per kelompok Lalu menurut RASQUID Ukur sampel penelitian dibedakan menjadi 4 Yang pertama ukuran sampel lebih dari 30 atau kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian Yang kedua jika sampel dipecah ke dalam subsample Pria, wanita, junior, senior atau sebagainya Ukuran sampel 30 untuk setiap kategori Itu tepat Dalam penelitian multivariate Termasuk analisis regresi berganda Ukuran sampel sebaliknya 10 kali lebih besar dari jumlah variable dalam penelitian Yang keempat itu adalah untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat Penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil dari 10 sampai dengan 20 Lalu menurut ISAK dan MIKEL Yang memberikan gambaran mengenai metode pengambilan sampel disesuaikan dengan taraf signifikasi Dari penelitian yakni 11%, 5% atau 10% jumlah sampel dihitung dengan persamaan Persamaannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini Yang kedua itu adalah menurut slow fin Ukuran sampel ditentukan dengan S sama dengan N persatu dikurangin E di kontrol eksperimental Selanjutnya yang paling penting kita masuk kepada teknik pengambilan sampel Teknik pengambilan sampel ini biasa disebut dengan teknik sampling Ada dua pembagiannya yaitu probability sampling dan non-probability sampling Probability sampling ini terbagi atas sampel random sampling Pertionate self-reed random sampling Dispertionate self-reed random sampling Area atau crystal sampling, sampling mulut daerah Yaitu ada non-probability sampling Sampling sistematis Sampling kuota Sampling accidental Proposive sampling Sampling jenuh Sobal sampling Atau sampling bola salju Nah kita masuk kepada probability sampling Yang pertama itu adalah simple random sampling Dikatakan simple ini karena Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota di populasi ini Lakukan secara acak tanpa memperhatikan serata dalam sebuah populasi Jadi ini diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkatan-tingkatan Dari sebuah populasi Yang kedua itu ada probability net Starter field random sampling Digunakan pada daerah populasi bertingkat atau berlapis-lapis Yang ketiga itu adalah disprofessionate starter field random sampling Sampling ini paling tepat Teknik ini paling tepat digunakan untuk menentukan jumlah sampel Bila populasinya berterata tapi kurang proporsional Selanjutnya adalah cluster sampling atau berdasarkan daerah Teknik ini disebut juga dengan cluster random sampling Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu Melaikan terdiri dari kelompok individu atau cluster Nah seperti inilah contohnya Contoh dari cluster sampling itu sendiri Atau cara mengambil sampel dari populasi itu sendiri Selanjutnya itu ada non-probability sampling Terbagi atas Pertama Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut Yang selanjutnya itu adalah sampling quota Adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang ditentukan Yang ketiga itu adalah sampling aksidental Adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan Apa? Apa sih maksudnya? Yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel Contoh Saya ingin melakukan sebuah penelitian tentang motivasi belajar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kersin Dimana tentu penelitian saya itu populasinya sekitar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kersin Atau seluruh mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kersin Contoh Saya bertemu dengan pendidikan dengan mahasiswa manajemen Saya bertanya tentang motivasi belajar Lalu saya bertemu lagi dengan mahasiswa pendidikan Bahasa Inggris Saya bertanya lagi tentang motivasi belajar sesuai penelitian saya Nah yang selanjutnya itu adalah poropasif sampling Teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu Ini sangat memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam memiliki sampelnya Mungkin ini merupakan teknik yang agak sedikit rumit dari teknik-teknik sebelumnya Yang itu sedangkan adalah sampling jenuh Atau teknik penentuan sampel bila semua mengucap populasi digunakan menjadi sampel Nah ini yang menarik dari sebuah teknik penelitian yang membuat saya tertarik Yaitu snowball sampling Snowball sampling atau disebut juga sampel bola salju Adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel Sampel ini diibaratkan seperti bola salju Semakin menggelinding semakin besar Sampel ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif Nah ini contohnya daripada gambar sampel pertama Dia bisa memilih temannya menjadi Si A bisa memilih temannya menjadi sampel B dan sampel C Begitapun sampel B memilih temannya D, E, F dan begitu seterusnya Sampel C memilih GHI dan seterusnya Hingga menjadi banyak dari mula-mulanya cuma satu Bisa jadi 100, 200, 300 sampel Ini yang disebut dengan sampel bola salju Nah selain itu kita juga harus dalam memilih sampel Kita juga harus memperhatikan Yang pertama Sampel Proposional Sampel ini merujuk kepada perbandingan penarikan sampel Dari beberapa subpopulasi yang tidak sama jumlahnya Yang kedua kita juga harus memperhatikan area sampel Sampel ini memiliki kesamaan dengan proposional sampel Perbedaannya tetap pada subpopulasi yang ditetapkan Berdasarkan daerah penyebaran populasi yang hendak ditinti atau disebut area sampel Yang ketiga itu ada sampel ganda atau biasa disebut sampel kembar Dilakukan dengan maksud menanggulangi kemungkinan sampel minimum yang diharapkan tidak masuk semuanya Yang keempat itu sampel majemuk adalah perluasan dari sampel ganda Maksudnya adalah pengambilan sampel lebih dari 2 kali lipat Nah selanjutnya kita masuk kepada sampel Sebuah sampel yang baik itu harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut Jadi kita tidak hanya asal memilih sampel Kita juga harus memperhatikan syarat-syarat untuk memilih sebuah sampel Supaya sampel kita baik Dan kalau sampel kita sudah baik Maka penelitian kita juga akan baik Dan baiklah semuanya Yang pertama itu yang harus kita perhatikan itu adalah Harus meliputi seluruh unsur sampel Yang kedua tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali Tidak ada pengulangan Harus up to date Yang keempat batas-batas harus jelas Misalnya batas wilayah, batas status, dan lain-lain Yang kelima itu harus dapat diacak di lapangan Jadi tidak terdapat beberapa nama sampel dengan nama yang sama Hal 5 hal ini yang paling penting kita perhatikan dalam memilih sebuah sampel Karena sampel juga merupakan Pembantu kita dalam penelitian yang akan lebih baik Mungkin hanya itu dari presentasi dari saya tentang sampel populasi dan teknis sampel ini Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh